Peredaran narkoba di Provinsi Aceh masih marah terjadi. Res narkoba Polres PD bahkan telah mengungkap 20 kasus sabu hanya dalam 1 bulan di PD. Pengungkapan kasus narkotika, polisi berhasil menangkap sekira 101 pengedar maupun pemakai barang haram tersebut. Untuk informasi lebih detailnya terkait pengungkapan kasus narkotika di PD Aceh Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Serambinyus Adarakan Muhammad Nazar di sana. Ya, Tribuners, kami laporkan dari Kapten PD Aceh bahwa Satuan Res narkoba Polres PD semakin gencar melakukan memerangi kasus narkoba yang dilakukan sejak Januari hingga November 2022. Dalam pengungkapan tersebut ada tercatat 20 kasus yang paling banyak diungkap pada September 2022 yang pelakunya ditangkap di berbagai desa di 23 kecamatan di Kapten PD. Pengungkapan tersebut akibat maraknya kasus narkoba yang diketahui Tribuners dipasok dari perairan Selat Melaka yang dari negara jiran Malaysia melalui Kabupaten PD Jaya, Birin Aceh Utara hingga ke Kabupaten PD Tribuners. Dalam pengungkapan tersebut hingga kini pihak Res narkoba Polres PD telah mengamankan 101 pelaku yang dominan barang bukti sekitar 0,1,29 gram sabu yang berhasil disita dari para pelaku. Selain sabu, pihak Res narkoba Polres PD juga telah berhasil menemukan ladang ganja di kawasan pergunungan Kecamatan Tangsi Kabupaten PD beberapa hari lalu yang juga berhasil mengamankan satu pelaku yang berhasil sebagai petani bayang berasal dari Kecamatan Tangsi. Saat ini, BB barang bukti ganja dan pelaku telah diamankan di Polres PD. Tribuners dengan meningkatnya pelaku yang diamankan oleh pihak Res narkoba Polres PD, pihak Kasat Res krim Polres PD meminta dukungan kepada semua pihak, baik elemen masyarakat maupun ulama di Kabupaten PD untuk mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Res narkoba Polres PD dalam memerangi peredaran narkoba yang kini telah masuk ke 730 desa di Kabupaten PD. Karena menurut Kasat Res krim tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka aktivitas memerangi peredaran narkoba di Kabupaten PD sulit dilakukan. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Muhammad Nazar untuk laporan Anda di PD Aceh. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasat Narkoba Polres PD AKP Rahmat terkait pengungkapan kasus narkotika desa selengkapnya. Kita juga disaling bertukar ya, saling bertukar masuk ke sana. Dari Kabupaten, contohnya dari tinggi jaya, kita juga ada pengungkapan. Kita juga, dari Birun juga kita ada melakukan pengungkapan. Kemudian yang peredaran yang luar biasa juga terjadi di Aceh Utara, Loks Mawai, kemudian Aceh Timur, Langsa, Tamiang. Nah, lintas timur terutamanya. Nah, ini semuanya masukannya dari peredaran laut. Makanya dari sini juga kami untuk idarat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi, mengungkap jaringan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!